Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Mudah Berbahasa Inggris Channel Nah, di video kali ini, Miss ingin berbagi caranya Miss membuat thumbnail di Youtube Karena banyak banget yang nanya tentang kok kayaknya di setiap thumbnail tuh ada emoji yang ikonik kayak gitu ya Gimana sih cara bikinnya? Nah, itu juga nanti Miss akan jelaskan Caranya sebenernya simple banget, kita buka browser Kemudian klik kanva.com, semua pasti udah tau lah ya Kanva ini kayak web tentang banyak template desainnya Kalian mau bikin presentasi, bikin desain web Bisa terus brosur, dan lain-lain spek header, classroom, semua itu bisa lah Nah, kita ke create design, pilih Youtube thumbnail Kalau sudah, nanti akan diarahkan nih sama dia Sama template-template yang ada Kita tinggal pilih aja Misalnya, aku pengen Pakai ini deh Sebagai templatenya Nah, kita tinggal hapus aja Misalnya kita mau kasih judul Apa ya, narrative text Sudah, kita tinggal tulis aja Kemudian yang ini, kalau kita nggak mau ya tinggal dihapus Hapus, hapus Terus, kalau warnanya mau diganti, ya juga bisa sih Disesuaikan aja Di sini ada bagian warna Misalnya mau kita ganti hijau kayak gini Terus, yang ini juga pengen kita ganti warnanya Di sebelah sini Disesuaikan aja Mau ditarik bisa Mau dihapus juga, tinggal delete Ya gitu ya Nanti diakal-akalin sendiri aja Caranya Caranya mendesain Kan ini basicnya Sebenernya gampang sih Kayak mirip-mirip Microsoft Word lah Kalau kalian mahir Sudahan dalam menggunakan Microsoft Word Pasti pakai canvas juga gampang banget Kayak gini misalnya Ya ampun, perwaduan warnanya sungguh sangat tidak banget Ya ampun Ini kalau ada orang yang punya jiwa seni yang tinggi Ini bisa dimarahin nih mis, kok jelek sekali bikin ini ya Bikin contoh thumbnailnya Bentar lah kita bikin yang niat ya guys Sama kayak yang ini lah Ini aja lah, anggap kayak gini ya Ini bisa kita mau tunjukin separoh Kayak gitu juga bisa Ini bisa di-ungroup kan biasanya Nah ya di-ungroup kalau dua gambar kayak gini nih Terus kalau kita mau masukin si emoji-emoji ini tadi Caranya adalah mis itu pakai yang namanya bitmoji Ini ada Tulisannya Nah, bitmoji ini Masalahnya kita harus download dulu di HP Terus nanti kita kayak nyekan wajah kita kayak gitu loh Terus nanti sama dia di-bisa 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 Kayak bikin avatar lah basically Dan nanti bikin disesuaiin pengennya matanya gimana Bentuk rambutnya seperti apa dan lain sebagainya Nah, terus nanti bisa pasang yang namanya chrome extension Caranya ya tinggal dari google Ini kan mis pakai google chrome ya browsernya ya Tinggal kalian ketik bitmoji for chrome nih Dan nanti diarahkan Tapi harus bikin dulu yang dari HP ya Kemudian kalian tinggal install aja nanti disini tulisannya Karena mis udah install makanya disini tulisannya remove from chrome ya Terus kalian tempel aja di ekstensinya Di ekstensi kalian Caranya ini yang gambar ini apa sih namanya Kayak panah banyak itu Kalau mau kalian tempelin disini Ininya harus nyala Kalau nggak mau tinggal ini diilangin Akan hilang Karena mis mau ada dia extensionnya muncul Ketika kita klik Jadi ini pinnya di biruin Kayak gitu caranya Terus kita kembali lagi ke canvas Tinggal kita, misalnya kita mau bikin emoji yang tentang tadi legenda gitu ya Legend, legend gitu Kita sambil ngetik itu sama dia nanti diarahkan Sama beberapa contoh gambar yang menurut dia Bagus gitu loh untuk kita pakai Terus mau masukin ke sini Tinggal kita klik kanan Kemudian copy image Tinggal dipast aja Udah deh Tinggal kita mau di zoom Mau diturun nih Diatur-atur aja sendiri Kalau udah misalnya ini ya Nanti yang mau kita jadikan thumbnail Untuk materi narrative text Tinggal kita klik download Biasanya miss ganti ke jpeg ya Mau pakai png sebenarnya bisa sih Tapi miss lebih seneng pakai jpeg Terus tinggal kita download deh Udah selesai caranya bikin Apa namanya Thumbnail di youtube Tinggal kreatif-kreatifnya kita aja ngakalin ini Nah ini dia thumbnail kita Udah gitu sih Yang penting tadi download bitmojinya Sama ditempelin di chrome extension Supaya lebih cepet gitu loh Kalau kita mau nempel Jadi setiap bikin thumbnail Tinggal kita tarik aja dari sini Mungkin ada banyak sih pilihannya Unlimited banget Oke Gitu aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat And I'll see you soon